Lelaki bersenjata itu kekasihku. Lelaki itu datang ke kotaku bersama ribuan lainnya dengan seragam senjata sepatu laras. Lelaki itu menemuiku dengan cinta. Malam itu kami bersetubuh, dia berjanji menikahiku. Waktu ditugaskan kepalu, dia berpesan, jangan gugurkan kandunganmu. Bulan terang di murawali, waktu dia memintaku datang kepalu untuk menikah. Di Jabalnu, dia memasukkan obat aborsi ke tubuhku agar ia tidak dipecat kesatuan. Pernikahan itu tidak pernah terjadi. Aku menghibah padahal lelakiku. Dia memaksa dukun menandukan kayu 30 cm ke vaginaku. Aku pingsan kekasihku di mana. Esoknya kayu 30 cm itu merusak vagina dan rahimku lagi. Aku pingsan bersimbah darah. Kau manusia. Waktu janin berumur 4 bulan, dia memaksa aborsi yang ke-6 kalinya. Penikahan itu tidak pernah ada. Kalau tidak, dia akan menembakku. Aku melaporkan ke Perfos. Dan dia menuduhku perempuan jalan. Anakku gugur di rahimku. Waktu umur 7 bulan, 16 hari. Lelaki itu akan mengawiniku. Jika laporan ke Perfos, aku takut. Satu tahun berlalu. Peradilan militer tidak pernah terjadi. Hanya surat pencabutan perkara yang tidak pernah aku tanah tangannya. Lelaki bersenjata itu. Dan gerombolannya. Poso Desember 2006.